Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel ID Kreatif Teman-teman, pada kesempatan video kali ini Saya akan membagikan sebuah informasi ya Atau membagikan sebuah rahasia Nah, yaitu fungsi rahasia dari pemotong kuku seperti ini Ternyata ada banyak sekali ya fungsi rahasia dibalik pemotong kuku seperti ini Ternyata ada 7 fungsi rahasia yang belum kita ketahui teman-teman Oke, seperti apakah untuk fungsi-fungsi rahasianya Langsung saja ya kita ke videonya teman-teman Untuk pemotong kuku itu ada banyak sekali jenis ya teman-teman Ada yang seperti ini, banyak sekali fitur-fitur seperti ini teman-teman Nah, ada banyak sekali ya untuk dalamannya Ada juga yang polos seperti ini Ini tidak ada apa-apanya di tengahnya Ada juga yang seperti ini teman-teman Nah, biasa seperti ini ya Oke, saya akan membahas yang banyak sekali fiturnya seperti ini teman-teman Ternyata ada banyak sekali ya fungsi rahasia dibalik pemotong kuku yang jenisnya seperti ini teman-teman Kita memotong kuku seperti ini seperti ini ini adalah fungsi yang pertama ya atau fungsi yang sesungguhnya Kemudian untuk fungsi yang kedua kita bisa pakai untuk mengupas kabel teman-teman Nah, contohnya seperti ini jika kita mencari cutter atau mencari pisau tidak ada ya kita bisa memakai pemotong kuku seperti ini Nah, caranya seperti ini teman-teman Ini kita tekan dulu, kita potong ya untuk luarnya Kita potong, kita putar-putar seperti ini Kemudian jika sudah, kemudian kita tinggal tarik saja seperti ini teman-teman Nah, sudah terkelupas ya dengan sempurna Sangat rapi teman-teman untuk hasil kupasan dari pemotong kuku ini ya Nah, seperti ini teman-teman untuk hasilnya Kemudian untuk fungsi yang ketiga teman-teman Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai pisau Nah, untuk fitur yang seperti ini Ini ada yang seperti pisau ya Nah, seperti ini Ada yang seperti pisau Ini cukup ya Jika kita Jika kita pakai untuk mengupas bawang seperti ini contohnya Nah, ini hanya alternatif ya Jika kita mencari pisau, tidak ada Nah, ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pisau teman-teman Nah, seperti ini ya Ada fitur rahasianya seperti ini Ini kita manfaatkan sebagai pisau saja Nah, seperti ini contohnya Oke, seperti ini ya teman-teman Ini adalah fungsi yang ketiga Kita bisa manfaatkan sebagai pisau ya Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi keempat Ini juga kita bisa manfaatkan sebagai obeng Nah, kita manfaatkan yang lancip ini ya Yang seperti pisau ini Ini bisa kita manfaatkan sebagai obeng alternatif Atau obeng darurat Nah, contohnya seperti ini teman-teman Kita bisa melepaskan sebuah baut Nah, seperti ini Nah, seperti ini teman-teman contohnya Nah, seperti ini lepas ya Kemudian kita pasang juga bisa Memakai obeng alternatif dari pemotong kuku seperti ini teman-teman Oke Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya Ini pun bisa kita manfaatkan sebagai penyangga obat nyamuk Nah, caranya seperti ini teman-teman Kita manfaatkan yang berbentuk pisau lagi teman-teman Nah, untuk yang berbentuk pisau Ini manfaatnya sangat banyak ya Sangat luar biasa Nah, caranya seperti ini Ini untuk pegangannya Ini kita pasang seperti ini Nah, kita agak-agak Supaya nanti bisa berdiri Nah, contohnya seperti ini Kemudian kita siapkan untuk Obat nyamuknya Nah, kita pasang seperti ini Ini sangat aman ya Tidak mungkin jatuh teman-teman Sehingga untuk obat nyamuk kita Ini tidak tercacat di lantai teman-teman Sangat aman ya Kemudian jika nanti untuk Obat nyamuk kita itu Patah teman-teman Nah, seperti ini contohnya Ini pun bisa kita manfaatkan ya Nah, di sini teman-teman Kita selipkan saja Selah-selah seperti ini Nah, seperti ini bisa teman-teman Kemudian kita bakar ya Nah, menjadi berfungsi kembali Untuk obat nyamuk Yang Utus seperti ini teman-teman Oke, ini adalah fungsi yang ke-5 teman-teman Oke, kita lanjut ya Ke fungsi yang ke-6 Untuk ke-6 Fungsi yang ke-6 Ini pun bisa kita manfaatkan sebagai Pembuka dari kaleng cat seperti ini Jika kita mencari obeng Kemudian obeng kita itu gak tahu kemana teman-teman Yang ada hanya Pemotong kukus seperti ini Ini pun bisa kita manfaatkan ya Sebagai pembuka kaleng cat seperti ini Nah, caranya kita manfaatkan dari pegangannya ini teman-teman Nah, kita masukkan saja seperti ini Kita tinggal congkel ya Nah, seperti ini teman-teman Oke, sangat mantap ya Luar biasa teman-teman Kemudian untuk fungsi yang ke-7 teman-teman Nah, yang ke-7 Kita manfaatkan dari fitur yang satunya ini teman-teman Nah, yang berbentuk sangat sangar seperti ini ya Ini ternyata fungsinya sangat luar biasa Kita bisa manfaatkan sebagai alat pembuka dari tutup kecap seperti ini teman-teman Nah, kita bisa manfaatkan yang di bawah ataupun yang di atas Caranya seperti ini teman-teman Kita letakkan di sini seperti ini Kemudian kita tinggal mencongkernya saja seperti ini Nah, bisa terbuka ya Dengan sempurna teman-teman Atau untuk yang atas ini pun juga bisa teman-teman Sama saja Tapi saya sarankan yang di bawah saja ya Ini kuat teman-teman daripada yang atas Karena ini kecil ya Yang di bawah ini besar Jadi kita bisa manfaatkan sebagai pembuka dari tutup kecap seperti ini Atau penutup dari sirup ya Ada juga yang tutupnya seperti ini teman-teman Oke, itu adalah fungsi-fungsinya Nah, nomor 7 Kemudian untuk yang ke-8 Nah, ini pun bisa kita manfaatkan sebagai pembuka dari paketan ya Nah, itu pun bisa teman-teman Karena ini lancip ya Nah, jadi kita tinggal sobek saja untuk solasinya seperti ini Oke, seperti itu ya teman-teman Untuk fungsi-fungsi rahasia dari pemotong kuku seperti ini Jadi, jika kalian belum tahu Untuk informasi yang satu ini Pasti akan sangat bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Oke teman-teman Saya akhiri ya Untuk video kali ini Semoga untuk tutorial kali ini Ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di ide kreatif saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video kali ini